Halo semuanya, jadi kalau ada yang ngikutin Instagram gue pasti tau kalau gue rajin nge-gym walaupun video yang gue posting tuh biasanya kayak gini 1, 2, 3, 1, 2, 1 Cuman gue kalau nge-gym sama personal trainer itu beneran dan setelah nge-gym sama dia selama kurang lebih 3 tahun ya berat badan gue ya turun tapi abis itu naik lagi turun tapi gak terlalu banyak padahal gue nge-gym udah cukup rutin nah ternyata setelah gue baca-baca sana sini ngobrol satu hal yang gue kurang dalam perjalanan gue untuk mencapai badan yang tak berlemak adalah makanan makanan itu penting banget untuk kita punya asupan yang sehat cuman masalahnya adalah gue tuh susah banget buat makan sehat karena makan sehat itu biasanya emang harus dimasak di rumah supaya iya Ciro ngomongin makanan dateng dia supaya pas gitu takarannya gitu nah untungnya setelah menikah ada istri gue bisa minta istri gue masakin gue karena masakannya Anissa itu enak-enak ya dan gue ngasih Anissa bahannya resepnya terus gue minta Anissa masakin masakan sehat yang terenak menurut dia akhirnya setelah Anissa masakin gue selama seminggu ini cuman seminggu doang ya body fat gue turun 1% dari sekitar 15,7 sekarang jadi 14,3 dan berat badan gue turun 1 kg jadi ya kita lihat apa sih yang dimasakin sama Anissa sehingga membuat gue jauh lebih sehat sekarang Anissa ngebekelin gue nih dia lagi mau siap-siap masak mari kita lihat oke ini lagi disiapin sama Anissa semuanya eh kucing, kok ada disitu sih? buat gue paling penting tuh sayurnya ini brokoli terus ini ada ayamnya dan yang paling penting juga yang gue suka banget adalah ini nih paling penting adalah ini quinoa pengganti nasi jadi gue udah gak makan nasi gue makannya ini body fat turun banget cuman persoalannya adalah ketika body fatnya turun, beratnya turun gimana caranya musclenya nggak habis juga kadang-kadang kalau orang nurunin body fat turunin berat badan musclenya juga habis makanya butuh protein, ayam ada proteinnya, quinoa juga ada proteinnya terus ada latihan juga di gym supaya masalahnya juga nggak habis yuk gue tinggalkan kalian bersama masakan Anissa biar Anissa ngejelasin sendiri dia sebenarnya masakin apa sih gitu oke sekarang aku mau masak quinoa ini aku pakai tricolor gitu biasanya pakai yang biasa aja warnanya cuma warna kuning gitu tapi kali ini mau pakai tricolor karena aku rasa setelah makan yang tricolor ini seratnya lebih banyak terus jadi lebih lancar gitu loh ini biasanya aku masak direbus dulu sekitar 5 menit lebih dikit itu hasilnya tuh jadi apa ya matangnya cuma setengah, setengah matang abis itu nanti aku mau masak lagi, aku goreng lagi terus aku tambahin bumbu supaya lebih enak biasanya sih Bang Dika udah bener-bener ganti nasi pakai ini sih dan menurut kita sama sekali nggak merubah rasa walaupun ada beberapa lauk, walaupun kita makan pakai ayam, ikan segala macem itu bener-bener kayak pengganti nasi tapi menurut kita kayak versi lebih enak gitu oke sambil nunggu ininya lumayan matang si quinoa nya aku mau siapin buat ayamnya hari ini aku mau bikin chicken basil buat bumbu basilnya kalian bisa cek aja di Youtube cara bikinnya kayak gimana nah terus biasanya aku siapin juga tomat cherry kayaknya cuma 3 aja, nanti aku bagi 2 sayurnya hari ini cuma pakai ini aja sih tomat cherry dan brokoli Bang Dika tuh suka banget brokoli brokolinya udah aku rebus setengah matang jadi nanti tinggal dimasukin aja nah aku tuh mau mulai masak ayam sebenernya tapi karena ayamnya tadi dari freezer baru dikeluarin jadi masih agak sedikit beku dan aku agak susah motongnya karena dia masih ada tulangnya juga gitu loh jadi mungkin nunggu beberapa saat dulu ya tadi udah aku rendam pakai air dingin katanya itu salah satu cara supaya ayam itu kalau dari beku pengen dicairin itu lebih cepat ini sudah lumayan ya tapi bagian dalamnya tengahnya itu masih agak keras jadi aku masih susah untuk potong jadi kita tunggu beberapa saat aja kalau aku salah cara memotong ayam maafin ya soalnya emang aku gak pro gitu gitu untuk memotong memotong daging nah udah nah biasanya kalau aku masak ayam aku tuh belinya kan bagian dada dan biasanya tuh beli tanpa tulang dan tanpa kulit cuma kemaren karena di tokonya juga lagi gak ada lagi habis jadi aku beli yang ada tulangnya cuma nanti aku akan pisahin sih aku akan pakai dagingnya doang yang ada tulangnya biasanya dipakai kan kalau aku pribadi tapi kalau untuk Bang Dika karena harus dagingnya doang jadi aku bingung cara pisahinnya gimana jadi ini suka-suka aku aja ya kalau salah gak apa-apa ya yeay berhasil tuh langsung dirobek aja cuma ini ada sisa sih ada sisa daging lumayan lah ini sambil dicek juga nah biasanya kalau udah mulai agak matang itu tadi kan bentuknya biji nah sekarang dia kayak ada yang mengelupas gitu dari si kayak bagian kacangnya nah sambil nunggu aku mau potong si bagian dada ayamnya biasanya aku potong kotak-kotak ini aku bagi tiga dulu terus aku potong lagi nah ini udah matang si quinoa nya setengah matang sih aku mau tiriskan dulu oke karena udah aku tiriskan jadi aku mau tunggu beberapa saat supaya airnya bener-bener turun sambil aku potong-potong ayamnya oke udah selesai selanjutnya aku siapin wajan buat aku goreng quinoa nya aku goreng lagi pertama-tama panaskan wajannya terus aku kasih olive oil sedikit aja kebetulan udah mau habisin udah aku habisin terus aku campur sama unsalted butter unsalted butter nya ya segitu jatoh mau aku liatin lagi seburuk jatoh dia kadang ada juga orang yang masak quinoa itu kan sebenernya beda-beda tapi ada juga yang masak kayak nasi gitu nah unsalted butter nya udah leleh kita masukkan quinoa nya yang sudah setengah matang kita masukkan sedikit api nya aku pakai garlic powder secukupnya aja biar ada wanginya gitu lalu aku kasih sedikit garam kayak garamnya cuma sejumput gitu dan aku pakai kaldu jamur supaya ada sedikit gurih rasanya cuma aku pakai kaldu jamur ini tenang aja aman Noemis G sehat banget walaupun kita pakai bumbu ya kita? aku walaupun aku masak quinoa nya pakai bumbu tapi dia rasanya tuh kayak gak terlalu kuat kayak nasi goreng gitu loh cuma ya lebih enak gitu rasanya selesai deh hmm aku siapin tempatnya karena gak ada kuah jadi gak usah dipakai kita tunggu beberapa saat supaya gak terlalu panas bahasir maaf 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 oke udah selesai kita taruh deh di kotak makan jatuh lagi kalau gak bekel biasanya setelah aku masak aku taruh di rice cooker terus aku hidupin supaya dia tetap hangat gitu kita singkirkan dulu selanjutnya siap-siap buat bikin chicken basil oke masih pakai wajan yang sama tadi udah aku bersihin stepnya sama kayak awal pakai olive oil sedikit aja terus aku campur pakai unsalted butter biar si ayamnya tuh wangi oke oil dan butternya udah mulai mencair udah mulai panas juga apinya sedeng aja kita masukkan ayam kita masak ayamnya sampai semuanya berubah warna putih ke coklatan habis itu nanti kita masukkan bumbu basilnya kalau kalian pengen tahu bumbu basil itu caranya kayak gimana cek aja di youtube karena banyak caranya menurutku bikin chicken basil itu kayak praktis banget gitu loh sangat-sangat mudah tapi rasanya enak mungkin nama lainnya kalau disini chicken pesto kali ya nama lain dari chicken basil beberapa sudah ada yang mulai berubah warna agak kecoklatan oke udah mulai berubah warna tapi aku yakin ayamnya belum terlalu matang banget sampai ke dalam jadi sambil nunggu matang kita masukkan basilnya wuuuuh wuuuuh sami banget sih ini sambil kita masak aku akan tambahkan ayamnya pakai garam ini aku pakai sea salt ya by the way garamnya secukupnya aja kira-kira sendiri aja terus aku kasih ini ada kaldu jamur lagi menurutku kayak kaldu jamur garam terus ada garlic powder itu kayak bumbu dasar banget gitu loh yang harus selalu ada menurutku aku tambah natural black pepper juga tapi sedikit aja warna ayamnya juga sudah mulai berubah warna sudah mulai ada warna coklatnya dan bumbunya sudah mulai meresap nanti kalau udah mulai matang lagi kita masukkan brokoli sama tomatnya jadi mereka tuh terakhir karena cepet banget matang bahkan ini udah aku rebus setengah matang juga biar pas masih dimakan tuh kayak masih ada kerenyesnya gitu loh nah kalau nggak yakin sama rasanya kita bisa cicip dulu kita potong bagian ayamnya yang paling kecil hmmm apa oke selanjutnya kita masukkan brokolinya brokolinya jangan banyak-banyak soalnya abang sudah nggak habis sebelah ini udah selesai ya tapi nunggu si bumbunya tuh kecampur sama si tomat dan brokoli nah karena tomatnya itu manis jadi ada sedikit rasa manisnya gitu loh di ayamnya jadinya tuh enak banget sudah selesai nunggu panasnya keluar dulu sedikit habis itu nanti kita masukkan ke box makanan Bang Dika sambil nunggu ini panasnya hilang sedikit aku mau siap-siapin juga buah-buahan aku mau siapin ini ada blackberry dan blueberry biasanya kalau malam sih sebenarnya ini cemilan Bang Dika jadi biasanya pakai yogurt tanpa rasa yang plain terus dicampur sama buah-buahan ini nah karena kemarin Bang Dika tuh selalu mengeluh bukan karena masakannya nggak enak tapi porsinya tuh kebanyakan jadi katanya aku harus ngurangin jangan banyak-banyak udah udah ini udah selesai ada quinoa sama ada chicken basilnya terus sebelah sini nanti akan aku taruh buah tapi mungkin sebentar lagi karena aku masih dinginin buahnya biar enak pas dimakan masih dingin selesai deh semoga Bang Dika suka suka deng emang ini makanan dia baiklah udah selesai terima kasih Anissa Aziza udah masakin aku ini bekal buat suami di Instagram Anissa tiap kali masakin gue dia suka update ya kasih tau bekal buat suami apa aja kita coba quinoa ayam sama brokolinya gue dulunya nggak suka brokoli cuma gara-gara dimasakin Anissa jadi suka quinoanya dimasaknya juga pas jadi dia agak crunchy di luar tapi pasti inget lembut di dalam banyak orang yang masak quinoanya juga suka salah jadi rasanya kurang enak malah lebih seneng nasi katanya walaupun quinoa itu proteinnya tinggi seratnya tinggi dan yang jelas kadar gulanya lebih rendah daripada nasi betul enak banget kayak pake macin tapi nggak ada macin ya nggak pake kaldu jamur hmm kaldu jamur masih aman tapi rasanya kayak macin gitu gurihnya gitu misalnya gurihnya asinnya sedangkan nanti buat dessertnya ada blueberry sama blackberry gue seneng makannya pake yogurt yogurt yang no sugar banyak orang mau diet makannya yogurt tapi yogurt yang gulanya tinggi yang ada strawberry apa segala macemnya gitu di dalamnya tapi kalo gue pake Greek yogurt pake ini tuh fat semua dapet tuh baiklah terima kasih Anissa berkat ini fatku jadi turun banget eh gue sekarang mau nge-gym pas banget let's go eh kamu mau nulis resepnya nggak? di ini tebak-tebak sendiri aja boleh 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 tebak sendiri aja dadah terimakasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue ini terima kasih Terima kasih.